hai oke welcome back to my channel dan disini kita sedang berada di salah satu LT kita nah ini OT yang digunakan untuk menghubungkan set-to-set ya jadi ada salah satu relay nah relay tersebut dihubungkan dengan OLT supaya nanti kalau satu relainya mati maka dia tidak mengganggu dengan yang lain jadi seperti paralel seperti sebelumnya itu paralel nah disini untuk yang terjauh ini ada di Faiz ya dua kilo yang terendah ada di Ana 211 nah ini sampai ini dua kilo ini saat masih satu desa ya Nah disini kita akan mereview dari modem H1s ya yang per yang kita promosikan di channel kita di link deskripsi itu sudah ada tapi katanya habis terjual habis setelah kita promosikan di YouTube kita ya jadi eh modemnya habis terus katanya itu dua minggu lagi datang eh dua minggu dua bulan lagi datang ya dengan penambahan satu modem yaitu modem GM220s dan harganya pun kayaknya hampir sama untuk modemnya nah yang kita review kali ini adalah modem H1s3 ini 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 sebelumnya sebelum kabel putus itu di main 22 dan sekarang main 26 nih kabelnya itu sebelum di echo nah untuk echo ini masih sama di 17,90 tidak ada perbedaan ini kayaknya memang ini kabelnya kabel yang itu dropcore ya satu core 3 sling nah itu memang tidak direkomendasikan untuk backbone ya tapi pakailah yang V8 jelly atau jelly tube bisa nah disini kita akan review ini karena ini yang pakai itu maka signalnya kurang bagus nah ini dari kabel utama ini kisaran tarik sekitar satu setengah kilo nah tarikannya itu pakai kabel itu karena memang hanya satu pelanggan tapi di dalamnya di belakangnya ini ada banyak sekali pelanggannya ada sekitar 10 ya jadi modem kita taruh di geng terus yang dibawahnya seperti biasa pakai converter evo seperti itu ya Nah kita akan langsung cek performance ya dari modem H1s disini pakai main 26db masih bagus atau tidak kita akan cek oke dan disini kita sudah ping ya dari backup geng ini karena kita gunakan untuk backup bandwidth yaitu sekitar 100 mbps dan disini untuk klien yang dibawahnya itu adalah 100 mbps jadi nanti kalau bandwidth kemungkinan dapatnya 90-an 90-an dan nanti harusnya di ping ini tidak ada time out sama sekali nah kita akan coba langsung bandwidth test ya apakah performance performanya masih bagus atau tidak seperti itu ya nah ini 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 kita akan coba langsung bandwidth star running 90 mbps ya masih lumayanlah kita akan coba tx-nya kita kasih 80 mbm 80 m ya Hai tahu coba 80 mb data pingnya masih normal ya tidak bengkak ya karena kita tesnya itu 80 mb dan untuk ethernetnya ini H1s gigabit cuman yang dibawahnya itu pakai converter evo jadi dia masih 100 mbps nah tidak apa-apa karena kita hanya mengecek dari performa dari OLT nya OLT di di signal main 26 tuh ternyata masih bagus dan masih just gandos dan untuk yang mau order modemnya nanti kemungkinan ratanya sekitar dua bulanan ya kalau mau order nanti ada di saya kasihkan di link deskripsi di setiap video ya Oke mungkin itu dulu untuk review kali ini ini untuk review modem h1s di signal main 26 dbm Oke see you next time di video selanjutnya selamat menikmati